hai 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 lanjut ya kita lihat untuk bagian dalamnya spesifikasinya kayak apa di Samsung ini ini kalau dibanding dengan punya isap ataupun LG kemarin ini agaknya lebih tinggi teman untuk dimensi volume liternya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Hai kembali lagi ya teman ya di channel beda elektro channel review dan unboxing elektronik ini pastinya Oke di sini kita akan review teman ya salah satu lemari es dari merek Samsung pesaing dari LG ya dengan fitur kurang lebih hampir sama seperti yang digunakan LG seri GN ya YN 331 SLB di sini ada Samsung ya jadi untuk sistem pencairan bunga es dengan sudah menggunakan semi-auto defrost jadi tanpa harus kita buang ke pak kontrol lagi Oke seperti apa fisiknya seperti apa unitnya tipenya apa langsung kita bahas satu-satu ya Oke langsung ke bagian depan dulu teman kita lihat spesifikasi bagian depannya dulu dari segi bodi untuk Samsung dia menggunakan sama ya stainless ya cuman di sini stainlessnya lebih kelihatan ke arah lebih apa ya dibanding dengan LG yang tadi itu ya jadi ada kayak motif garis-garis kecil-kecil tapi lebih silvernya lebih kelihatan kalau LG kemarin ini kan kayaknya lebih menggelap clear ke gul ya kalau ini enggak ke silver ya jadi di sini tetap logo Samsung dengan desainnya seperti ini jadi teman-teman bisa lihat mungkin kamera saya kurang sebegitu ini ya teman-teman jadi soalnya di sini kita masih menggunakan ya teman-teman mungkin tahu sendiri handphone jadi mungkin kualitas kamera kita beda sama yang sudah menggunakan kamera-kamera digital ya jadi cuman di sini saya membantu untuk memberikan manfaat kepada teman-teman saja ya dan kita lihat lagi untuk fisiknya jadi di sini dia modelnya teguk ya Nah seperti ini jadi enggak enggak lost oval jadi dia nggak ada teguk ya Oke jadi apa ya saya kemarin enggak enggak lihat kalau di sini ada Samsung yang sudah menggunakan seri ini sebenarnya Samsung udah keluar pertama kali keluarin teman-teman ya jadi saya enggak melihat kalau ada Samsung juga jadi kebetulan kemarin saya lihat LG kok fiturnya seperti ini makanya saya buka dari sini saya lihat Samsung akhirnya saya review kan kepada teman-teman oke jadi untuk handle dia enggak pakai ya kanan-kiri dia enggak pakai cuman kanan ininya dia juga enggak ini dia untuk menariknya dia dari sini jadi untuk handlenya dia dari atas sini up up handle ya jadi gini nah seperti ini ya untuk ini untuk handle pintunya lanjut ke bagian samping di sini yang membedakan dengan LG yang tadi kalau LG yang sebelumnya saya review maupun Sharp itu disini menggunakan kayak jeruk lapisan plastik aja tapi kalau di Samsung ini dia modelnya kayak kotak-kotak ya jadi teman-teman bisa lihat langsung ya mungkin dari sini teman-teman ada yang tanya silakan ya Oke kita lihat langsung tipenya di sini sini tipenya model dengan tipe RR18 R ya jadi powernya dia 200 untuk konsumsi voltase ya ini ya 220 volt 50hz ya dengan kompresor serinya ini oke untuk yang lain nanti untuk spesifikannya ada di dalam jadi untuk tampilan dari sampingnya seperti ini ya oke ya teman-teman ya jadi silvernya hampir merata sama tampilan depannya ya jadi kurang lebih lebih antara warna sini sama ini jadi ada keseimbangan ya jadi memang kalau didesain dilihat sekilas Oke untuk warnanya Oke lanjut ke belakang ya baik disini kita lihat untuk bagian dari belakangnya ya standar ya jadi untuk warna dapat belakang mungkin kalau untuk antara lemari es merek ABC kurang lebih sama cuma cuma disini dia flat untuk pelapis dalamnya untuk pencegahan antara jalur evaporator sama dinding sama dalam untuk pendinginannya tetap menggunakan cyclopentane untuk minyaknya dan ya tetep cyclopentane ya tetep ya jadi untuk eh mungkin untuk freon dia nggak jauh-jauh beda jadi paling nggak dia menggunakan R600 kalau nggak salah ini ya tapi nanti kita cek lagi di bagian spesifikasinya ya teman nah disini sebelumnya sudah mengeluarin kalau nggak salah teman jadi saya nggak ngeliat nah kebetulan ini saya lihat ternyata sudah ada akhirnya saya buka juga untuk bandingan sama LG jadi untuk bak penampung air di sini untuk Samsung dan untuk sistemnya di sini belum menggunakan inverter ya jadi masih menggunakan lemari standar ya jadi kalau yang inverter untuk lemari es satu pintu LG kemarin yang saya buka itu ya di sini masih belum Oke kita lanjut bagian untuk dalamnya apa saja untuk fitur-fiturnya kalau ini kurang lebih ini warnanya atau unitnya oke sih teman ya oke nah ya hai 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 eh Hai lanjut ya kita lihat untuk bagian dalamnya spesifikasinya kayak apa di Samsung ini Ini kalau dibanding Dengan punya isap ataupun LG kemarin Ini agaknya lebih tinggi teman Untuk dimensi volume liternya Kapasitasnya dia lebih gede kayaknya Di sini kita cek Oh iya Ini lebih besar ini teman Cuman volume dalamnya Ini agak pendek Tapi kalau sekilas Ini lebih tinggi dan lebih gede Oke lanjut ke bagian Dinding pintu Di sini untuk karetnya Untuk karetnya kebanyakan Kalau untuk merek-merek ini dia sudah menggunakan Istilahnya untuk antibakteri Anti jamur ya Jadi kalau misalnya teman-teman saksi untuk perawatan Mungkin dari segi Keamanan dia sudah ada Ya Untuk rak pertama untuk isi telur Jadi hampir full 1, 2, 3, 4 Jadi banyak ya ini Kurang beli Penalbih 16 telur masuk di sini Ya Cuman dia tidak bisa digeser ya Untuk atas bawahnya Dia sudah langsung paten Tidak bisa dipindah Rak nomor 2 Sama rak nomor 3 Ini raknya banyak sih 4 rak Ya Jadi untuk bagian telur 1, 2, 3, dan 4 Paling bawah lebih pendek Kalau untuk yang ini Dia lebih lebar untuk botol besar Ini untuk botol tanggung mungkin bisa jaraknya ya Jadi jaraknya tidak terlalu tinggi Tapi kalau yang disini sampai sini Dia lebih tinggi Jadi untuk botol-botol besar bisa langsung masuk ya Untuk dinding pun dia tidak bisa diragukan lagi Untuk Samsung kualitasnya juga bagus ya Untuk lemah reis Banyak yang pakai oke sih ya Oke Freezer Ya Kalau untuk freezer Sama untuk kapasitas yang digunakan Dia dengan LG kurang lebih sama volumenya Untuk freezernya Tombol defrostnya Nanti kita ajarin caranya Di sini ada lampunya Lampunya masih menggunakan lampu biasa ya Oh LED sudah Sorry teman Dia sudah pakai LED juga Oke Chealer Langsung aja kita cek untuk Spesifikasinya ya Oke Oke Di sini tertulis Untuk spesifikasi dari Samsung ini Dengan tipe RR18R ya Dengan kapasitas kotornya Dia 185 liter Kapasitas bersih penyimpanannya Dia 176 liter ya Oke Dengan dimensi 519 mm x 520 x 1280 Untuk tingginya teman ya Oke Itu untuk panjang tingginya Sekitar 20 inch x 20 inch x 50 inch Untuk tinggi Oke jumlah Untuk tegangannya Untuk tegangannya Dia 220 x 50 ac Dengan penggunaan arus listriknya 113 ya Dan arus listrik 0,8 Sebenarnya ini tidak terlalu boros juga ya Jadi kalau misalnya untuk lemari yang sukaran segini Dengan kapasitas segini Mungkin itu maksimum mungkin ya Untuk pencairan esnya Kurang lebih dia di 130 Untuk Ininya Oke Seclopentanin dengan berat kotor Berat besi lemari esnya ini Sekitar 33 kg teman Standart SNI ya Oke Dan dibuat di Cina Diimpor langsung PT Samsung Indonesia Ya Emang ini dia lebih rapi ya Kalau untuk penataannya Oke Ini ruang freezer Chiller Dan kebawah untuk rak-rak Juga sudah menggunakan tempered glass Tetap sama Jadi mungkin Kalau untuk yang baru-baru Rata-rata sudah gini Cuma Bisa di adjustable Dia untuk naik turun Bisa di setting ya Jadi mungkin Kalau ini kesini Ini kesini bisa Atau ini kesini Atau ini kesini bisa Jadi disini dia dapatnya Satu Dua Untuk tiga bagian penutup Untuk VEGETables room ya Jadi kayak sayur Atau yang lain Dari sini ada semua Bawaannya Untuk buku garansi Buku manual Petunjuk ada semua Di dalamnya sini Ya Memang Kalau dilihat sekilas Kalau saya sih Memang lebih Kesini ya teman Untuk kualitas Untuk dinding-dinding Dalamnya Hampir sama ya Cuma Tapi kalau Fiturnya mungkin Dari sini Dan praktisnya Juga dari sini Oke ya Kita cek untuk freezer Kita cek Jadi untuk kualitas freezer Sendiri Jadi teman-teman bisa lihat Besar juga teman Ya Oke ya Jadi kalau Mungkin nih ya Mungkin Kalau di rumah Biasanya kan Kalau mendekati puasa Sudah buat banyak-banyak Jual sepatu Atau apa ya Ini bisa banyak Ini Ya untuk Plastik-plastik Apa ini banyak Dan tutupnya pun Dia ini Pakai Tertutup juga Lebih aman Jadi kalau misalnya Untuk aroma Kita nyimpan-nyimpan apa Enggak khawatir Keluar ya Aromanya teman Oke Oke Jadi teman-teman Kita coba Cara Ajari Caranya Jadi kalau misalnya Auto defrost Itu teman-teman Enggak usah cabut ya Tinggal ini Dinulkan Terus ini tekan aja Nanti Kalau misalnya ini Ditekan Jadi bisa Kalau ada listrik ya Jadi Usahakan Seminggu sekali Didevrost Jadi jangan sampai lebih Nanti kalau lebih Itu terlalu tebal Agak susah pencairannya Dan agak susah pengeringannya Di tempat tampung bawahnya Oke ya Jadi kalau misalnya Ada kurang paham Cara-caranya Mungkin teman-teman Bisa tanya-tanya aja Di kolom komentar Nanti akan saya jawab Mungkin kurang jelas Atau apa Nanti akan saya jelaskan Di kolom komentar ya Oke Dan jangan lupa Untuk terlalu dukung ya Dukungannya teman-teman ya Saya mohon cuman dukungannya Dengan subscribe Ataupun like Agar update video terbaru Dari aku Dan semakin semangat Membuat konten-konten Yang lain ya Oke Ini untuk daya tampungnya keluar Ini disini lebih rapi teman Jadi untuk jalurnya air Itu masuk ke bawah Untuk atasnya kompresor tadi Di Samsung ini lebih rapi Dindingnya juga dia lebih Jadi gak terlalu banyak Variasi atau yang lain ya Jadi memang fungsinya Untuk lemari es Pendingin-pendingin ya Oke masuk Jadi Rekom ya Kalau misalnya Teman-teman mau butuh Lemari es satu pintu Dengan Cuma untuk harga Samsung ini ya Sedikit lumayan Agak mahal Dibanding Seri-seri LG Ataupun yang Cap Oke ya Mungkin dari sini Teman-teman ada pertanyaan Atau ada Kurang jelasnya Silahkan ya Klik Kolom komentar Tanya-tanya Silahkan langsung Dengan senang hati Saya akan menjawabnya Oke ya Oke teman Demikian review singkat saya Untuk lemari es Samsung Dengan tipe RR18 Ya R1000 SA Mungkin ada pertanyaan Lebih lanjut Teman-teman silahkan Klik aja di kolom komentar Dengan senang hati Akan saya menjawabnya Dan jangan lupa Dukungannya teman-teman Dengan cara subscribe Like Comment Ataupun share Ya Aktifin lonceng Biar update video terbaru aku Oke Jumpa lagi pastinya Di videoku selanjutnya Di tetap di beda elektro Terima kasih Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ciao